Intro Halo pemirsa, selamat datang kembali di Go Healthy Masih punya masalah hipertensi, kolesterolnya tinggi, belum terkendali gula darahnya juga Kirimin dong ceritanya kepada kami, kami mau kasih solusi buat anda Betul, kita disini akan mengajak anda pemirsa yang punya masalah terkait kesehatan Atau ingin konsultasi, bahkan bercerita tentang pengalamannya Langsung kirim riwayat kesehatan anda Karena kita akan memberikan solusinya Ya bersama dengan praktisi kesehatan kita disini dong ya Tentu, tentu Dan dua orang bertugas hari ini di episode khusus Go Healthy adalah Bang Paidon Lumbanturuan dan Mbak Freticia Suvarli Pokoknya kita tuh ya mau tetap sehat, bugar dan oh ya semangat Selalu sehat, selalu semangat untuk memberikan tips cara tepat hidup sehat Itu kalimat itu, itu kayak pamungkas, cara tepat hidup sehat Karena banyak informasi yang berada di luar sana membingungkan kita Dari konteks kesehatan Contohnya begini, tusuk jarum pada telinga Apakah merupakan pertolongan pertama pada orang yang terkena stroke atau enggak Banyak sekali yang percaya dengan metode ini Karena memang hoaxnya, kita nyebutnya hoax ya Karena memang belum tentu ampuh dan memang sudah pasti tidak ampuh ya Dan tidak tepat, nanti kita akan bahas lebih dalam Tapi ini sudah berlangsung berlalut-larut istilahnya Bertahun-tahun sehingga masyarakat akhirnya Kayaknya ini benar deh Ini harus dihentikan namanya Makanya itu harus dihentikan ya Kita langsung tanya nih, komentar dari Mbak Freti gimana? Jadi sebenarnya fakta ini sudah pernah kita bahas Tapi akan kita bahas lagi Karena benar nih kata Mbak Manda sudah berlarut-larut Dan kita ingin meluruskan Tusuk jarum pada telinga ini bukan merupakan pertolongan pertama pada stroke Jadi pernah dulu ya ada hoax yang menyebar Hoax loh, saya sebutnya benar-benar hoax Dan emang ini sudah dilakukan klarifikasi oleh Cominfo dan Kemenkes Mereka mengklarifikasi bahwa memang tusuk jarum pada area telinga maupun ujung jari Bukan merupakan pertolongan pertama pada stroke Hal tersebut justru tidak diperkenankan untuk dilakukan Karena beresiko infeksi Bayangin dong tusuk jarum kalau jarumnya nggak steril Kan nanti ada resiko infeksi tuh di sana Nah satu, lalu yang kedua nanti kan bisa terjadi perdarahan Jadi apa yang perlu dia lakukan adalah Pertama perhatikan posisi Perhatikan proses pernapasan Lalu amankan posisi Dan yang paling pasti adalah Lakukan pemantauan secara berkala sembari menunggu Menunggu apa? Harus segera menelpon ke ambulans Untuk dilakukan tindakan tepat dan dibawa ke rumah sakit terdekat Ingat golden period atau periode emas Dalam penanganan stroke ini berkisar 4,5 jam 4,5 jam ini dalam arti sudah termasuk pemeriksaan di rumah sakit Jadi dalam waktu 2 jam harapannya dia sudah sampai di rumah sakit Jadi bayangin dong begitu ketemu ada orang yang dengan gejala stroke Bicara pelok, mulut mencong, penurunan kesadaran Lemah satu sisi tubuh Segera hubungi rumah sakit terdekat Sembari dilakukan pemantauan dengan ketat Pembeluh darah yang bermasalah kan di dalam tempurung kepala Tengkorak itu kan keras itu Di dalamnya ada otak Terus apa hubungan telinga dengan itu Kemudian apa? Yang komentar ini ada bukan dari ahli kesehatan Bukan dari spesialis syaraf Apalagi dari bedah syaraf Terus katanya lagi ngomongnya Dan ini baru saya baru beberapa waktunya lalu Nelfon saya panik Ini ada teman saya, ada saudara saya Yang kelihatannya kayak stroke nih Apa yang harus ditusuk dulu? Waduh Udah langsung nanya ya? Langsung nanyanya itu the point kan gitu ya Seolah-olah kalau saya mungkin memandu Ntar video call saya tusuk disini, tusuk disitu Bisa ditangani Saya bilang enggak cepat bawa ke rumah sakit Waktunya mepet Jangan gara-gara pengen tahu pengen ini malah jadi salah Terima kasih abang, terima kasih mbak juga Pemirsa ada satu video yang kami ingin bagikan buat anda Seorang pejuang stroke yang karena tekanan darahnya saat itu tinggi Kemudian dampak dari stroke yang membuat gerak tubuhnya menjadi terbatas Sampai beliau ini harus rela untuk kehilangan mata pencahariannya Dan ini betul-betul memprihatinkan Kemudian akhirnya beliau mendapatkan solusi untuk masalah kesehatannya Semangat bangkit lagi, enggak akhirnya bisa beraktivitas kembali Cerita lengkapnya adalah narasumber kami lewat sebuah video yaitu Bapak Gatot Hernawan Stroke selalu datang secara tiba-tiba Tapi tanpa kita sadari, penyebabnya sudah terjadi selama bertahun-tahun Inilah yang dirasakan oleh Gatot Hermawan Ketika menyadari dirinya terkena stroke akibat pola hidupnya yang kurang sehat Tensi saya dites, dokter bilang Pak Gatot, hanya tidak boleh dicabut karena tensinya tinggi Karena saya merasa masih muda dan saya tidak mungkin kena penyakit apa-apa Saya menyangkal dokter itu dan saya tidak mau balik lagi Hari kena saya, kena stroke Itu rasanya memang kayak ada sesuatu yang pecah di otak saya Di sebelah kanan saya disini Akhirnya saya tidak bisa pegang sticker Saya tidak bisa injek komplit Saya merasa bahwa hidup saya sudah hancur Tangan saya, kaki saya lost Saya bisa ngomong pun terbatas-batas Saya tidak memperhatikan pola tidur saya Tidak memperhatikan makan saya Pokoknya semua jeruan, semua saya makan Santan saya makan Tidak memperhitungkan bahwa itu tidak baik bagi kondisi tubuh saya Kesenangan itu membuat saya celaka Namun, gini Gatot sudah jauh membaik Tepatnya setelah ia berusaha memperbaiki pola hidup Dan juga rutin menggunakan teknologi laser Pagi-pagi saya pakai itu lasernya Malam juga saya pakai Kalau pas rasa sakit saya tempel di sini Tempel di tangan, tempel di sini Rasanya enak sekali Ini sangat membantu sekali teknologi ini Saya bersyukur Kalau kolesterol, tensi, semua sekarang sudah Normal, puji Tuhan Sudah normal Itu dia perjuangan luar biasa Dari salah satu pejuang struk kita Pak Gatot, pemirsa Yang beliau ini sempat mengalami hipertensi Lalu memang abai Sampai akhirnya pecah pembuluh darahnya Dan terkena struk Tapi untungnya ya Untung sekali akhirnya beliau mau berubah Mengubah gaya hidupnya jauh lebih sehat Pastinya dan menggunakan teknologi Teknologi apa? Teknologi laser pasti ya Pak Mirsa Nah kalau kita lihat kan memang secara emosional itu Orang struk itu memang kurang stabil ya Secara emosi ya Dan kalau kita lihat memang perjuangannya luar biasa nih Mbak Preti Gimana tanggapannya dengan Pak Gatot? Jadi saya ingat sekali dengan salah satu narasumber terkasih berikut ya Yang Pak Gatot ya Beliau hadir dengan semangat ingin pulih luar biasa Dan waktu itu dua kali bertemu dengan beliau Banyak belajar juga nih mengenai ilmu-ilmu kehidupan Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya beliau pernah abai Dengan hipertensi yang dimiliki Udah tau tensia tinggi Dianjuri minum obat Tapi karena merasa masih muda Alhasil gak dikonsumsi obatnya Tiba-tiba terjadi struk pecah pembuluh darah Dan berbagai macam gejala sisa dialami oleh beliau Sampai mata pencaharian sempat terganggu waktu itu Tetapi beliau tidak patah semangat Beliau belajar bahwa Oh ada loh teknologi yang bisa membantu proses pemulihan beliau Yaitu teknologi laser Jadi pada saat itu ya Datang ke sini kita memberikan tips dan anjuran Untuk memperbaiki pola hidupnya Rutin konsumsi obat Dan menggunakan teknologi laser Dan pada pertemuan kedua Pada saat saya bertemu dengan Pak Gatot Saya senang sekali Karena begitu banyak perubahan yang dialami Dan yang membuat kita semua terharu Pemirsa adalah bahwa Pak Gatot sendiri membuktikan Stroke itu bukan akhir dari segalanya Hidupnya belum berakhir Ada teknologi laser Dia manfaatkan Dia pakai Dirasakan yang tadinya masalah tensinya tinggi Akhirnya terkendali Dan efeknya adalah membantu beliau dalam pemulihan Pas Castro Cara kerja teknologi laser Sebenarnya ini yang perlu pemirsa tahu Ya jadi teknologi laser itu adalah teknologi yang mengeluarkan sinar laser Dari satu perangkat Warnanya biasanya warna merah Sinar laser warna merah Itu dulu Tapi sekarang yang terbaru itu ada tiga warna Sinar laser merah Sinar biru Dan sinar kuning Tujuannya apa? Pertama dia membantu meningkatkan dan menguatkan produksi dari oksida nitrit Yang merupakan molekul yang bertanggung jawab untuk membantu membuka pembeluh darah Ketika pembeluh darah terbuka Tekanan darah bisa terbantu turun Nah kemudian ditambah dengan sinar yang warna kuning Itu membantu mengurangi stres Karena stres ini berperan tinggi pada meningkatnya kadar gula darah Kemudian juga membuat orang menjadi susah untuk beristirahat Jadi itulah sebabnya Ketika Anda menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari pencegahan Atau mencegah terjadi struk berulang Anda akan merasa beruntung ketika Anda memakainya Sebab apa Pak? Anda punya teman untuk membantu mengawasi kesehatan Anda Pemirsa ini sudah waktunya Anda menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda Teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Bang Painon ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembeluh darah Anda Sehingga membantu mengendalikan tekanan darah Anda, kolesterol maupun gula darah Anda Digunakanlah simpel pada area pergelangan tangan dan ada ekstensinya di pemirsa Ke area rongga hidung atau kita sebut dengan intranasal kita sama-sama lihat ya ilustrasinya penggunanya seperti ini Manfaatnya untuk membantu proses pemulihan struk Karena aliran darah di area kepala kita optimalkan kembali Sehingga regenerasi dari sel-sel saraf bisa menjadi lebih baik Dan terlebih lagi juga ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation Yang bisa membantu proses pemulihan struk menjadi lebih baik lagi Jadi dari sisi darah kita bantu, pembuluh darah kita maksimalkan Dari sisi saraf dan otot juga kita maksimalkan Sehingga proses pemulihannya terbantu, otot menjadi lebih kuat dan mengurangi kekakuan pada penderita struk Tip sederhana dari saya, makan buah 3 kali sehari, olahraga rutin Dan pakai teknologi lasernya untuk mendukung kesehatan Anda Saya minta Anda untuk melakukannya sekarang dan saya doakan Anda beruntung dengan keputusan ini Pemirsa harus pakai teknologi laser sekarang juga Take actionnya tuh sekarang Jangan udah keburu nanti kena struk, Anda kehilangan banyak waktu Meskipun teknologi laser setia mendampingi Anda Jadi sekarang bagi Anda yang punya keluhan diabetes, kolesterolnya tinggi, hipertensi belum terkendali Atau ada keluhan kesehatan lainnya Dapat dibantu dengan penggunaan rutin teknologi laser Sehingga masalah kesehatan teratasi dan Anda tercegah dari komplikasinya Praktis dan mudah digunakan Terapinya bisa dimana saja dan kapan saja Digunakan pada garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali dalam sehari Dengan durasi 15 hingga 60 menit Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda Cara mendapatkannya bagaimana? Hubungi nomor telepon yang muncul di layar saat ini Tim call center kami siap melayani Anda Sampai Anda mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser Pemirsa, tetaplah bersama kami Masih banyak informasi penting yang mau kami sampaikan kepada Anda Di Go Healthy, cara tepat hidup sehat Pak Gatot Hernawan adalah contoh baik, harapan baik Bagi kita semua khususnya buat pemirsa yang baru saja mengalami stroke Dan harapan ini membawa sebuah kekuatan Bahwa ketika Anda mau berubah pola hidup Anda ke arah yang lebih sehat Dan teknologi laser yang dipakai Berarti Anda bisa cerita seperti Pak Gatot suatu saat nanti menginspirasi orang lain Benar, bisa kita hadirkan di sini di acara Go Healthy Dan berbagi pengalaman serta informasi terkait mengenai kesehatan Keren Tapi berikut ini juga kita masih akan membahas mengenai stroke nih Bang Coki Biasanya nih, biasanya ya Kalau masyarakat taunya kan stroke itu karena hipertensi Iya kan? Tapi ada juga fakta lain nih pemirsa Tahu nggak Anda, kalau ternyata terpapar polusi udara ini juga bisa beresiko terkena stroke Sebentar, saya mau cek dulu status udara kita hari ini Status udara ya? Sehat atau tidak sehat Oke Saya sebel loh, belakangan ini kalau udah ngomongin polusi udara Serba salah rasanya Serba salah Mau olahraga di luar ruangan takut terpapar Mau nggak bernafas juga rasanya gimana? Makanya kita langsung tanya ya ke Bang Paidon di sini dan juga Mbak Preti Ini seberapa bahayanya sih paparan polusi udara sampai bisa menyebabkan stroke? Mamanda, Bang Coki dan pemirsa Paling nggak ada dua cerita yang mau saya sampaikan urusan polusi udara dengan stroke Yaitu keywordnya ada di masalah darah dan pembuluh darah Pertama, yang terjadi adalah gini Polusi udara yang mungkin kita dapat dari asap rokok, kendaraan bermotor, kemudian dari polusi pabrik Itu pertama dia menyebabkan ikatan oksigen berkurang di dalam darah Yang pertama kali terkena atau terdampak pasti memang sistem pernafasan Oksigen ini yang kurang akan membuat orang ingin bernafas lebih cepat Nah ketika bernafas lebih cepat terjadi proses namanya oksidasi Nah oksidasi itu menyebabkan terjadinya rusaknya kolesterol di dalam pembuluh darah kita Walaupun kolesterol lu masih dalam batas normal Nah yang kedua adalah Tologam berat yang ada di polusi, ada di asap rokok, ada di asap penalpot, ada di asap polusi Bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah Kemudian dia bisa menyebabkan terjadinya apa namanya Perlukaan atau peradangan dalam dinding pembuluh darah Yang memicu terjadinya nanti penyumbatan pembuluh darah Kembali, pola makannya sehat nggak? Kalau nggak nanti pembuluh darahnya getas juga Bisa juga terjadi pecahnya pembuluh darah atau stroke dengan penyumbatan Karena apa? Dampak dari tidak langsung dari polusi udara Jadi stroke itu pada dasarnya ada dua Pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah Kalau terjadi masalah tekanan darah tinggi Dua-duanya bisa terjadi Ya betul sekali Maka saya ulangi ya Paparan polusi jangka panjang itu memang adalah faktor risiko dari stroke Kan kita hadir disini pasti kasih solusi dong bang Ya kan? Bukan gue healthy nih kalau nggak kasih solusi Yang pertama adalah hindari paparan polusi udara berlebih Contohnya apabila Anda ingin beraktivitas di outdoor Gunakanlah masker Lalu yang kedua Di dalam ruangan pun ada polusi udaranya Apalagi kalau Anda merokok di dalam ruangan Jadi gunakanlah juga air purifier atau pemurni udara Setelah itu kita harus mencukupi kebutuhan antioksidan harian kita Antioksidan ini merupakan zat Bisa mineral, bisa vitamin, bisa fitokimia Yang berasal dari ekstrak tumbuhan, bunga maupun buah Yang bisa memiliki kemampuan untuk menangkah radikal bebas Seperti polusi udara tadi Kita minimalisir lagi nih dampak dari polusi udara Dengan mempertahankan kualitas darah dan pembulu darah kita Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi laser Jelas banget ya rangkumannya bahwa memang paparan polusi jangka panjang ini Merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko terkena stroke Sekarang kami ingin bawa kembali pemirsa kepada sebuah cerita yang menginspirasi Tapi orang ini pernah jatuh Ya, dia pernah kena pukul dalam tanda petik Gara-gara gaya hidup yang tidak sehat Dan belajar sesuatu yang penting Dalam mengambil keputusan bijaksana di masa depan Seorang bapak dalam kebangkitannya Pas Castro, kita simpan Disebut sebagai induk dari segala penyakit Diabetes yang tidak terkendali Telah membuat Nata Naili terkena stroke Bahkan serangannya tidak hanya sekali Tetapi sampai terjadi dua kali Saya seru karena ada penyumbatan di kepala Waktu itu dibilangin bapak karena ada gula Gula saya waktu itu 525 Waktu itu dikasih dokter insulin Pertama itu 20 Habis itu turun-turun Kalau bergantung pada kondisi hasil lab saya Cuma saya nakal juga Itu saya bebas makan apa saja Waktu serangan yang kedua itu sekitar 400an Ini juga lumpuh juga tangannya waktu itu Saya selalu berjuang untuk tetap bersemangat untuk hidup Sadar diabetesnya harus segera dikendalikan Nata langsung memperbaiki pola makannya Dan juga rutin menggunakan teknologi laser Sekarang saya sudah takut Jadi saya nurutin apa kata dokter Kalau dokter bilang jangan makan ini dan itu Saya menjaganya Teknologi laser itu sangat membantu saya dalam beraktifitas Sudah bisa gerak ya Pak ya? Sudah bisa Sudah kembali aktif mengajar ya Pak ya? Aktif dengan menggunakan teknologi laser Gula saya sekarang tadi hasil labnya itu 120 Perubahan pola pikir Pola hidup sehatnya dikejar kemudian ada pendampingan Penggunaan teknologi laser Terus syukur sekali Pak Nata pernah berbagi di Go Healthy Tapi kenapa ya Bang Paidon, Mbak Priti Manusia kita termasuk para praktisi kesehatan Karena kita semua manusia sama Ya betul Kecenderungannya Mengtalk dulu baru sadar bahwa Oke kita gak boleh kesana lagi Ya ketika dokter tadi Pak Nata bilang Ketika dokter akhirnya memfonis beliau Kalau masih saja melanggar batas-batas Maka Bapak akan kembali mengulang stroke itu Ya betul Baru dia sadar Coba kalau preventif dari awal Tangkapannya Pemirsa Go Healthy tentu sekarang sudah belajar lah ya Udah ngeliat tadi Tahun 2011 kena stroke Gula darahnya tinggi sampai angka 500 sekian Itu artinya apa? Itu makannya brutal Olahraga yang gak dikerjain Makan buahnya gak dikerjain Ini senang makanan berlemak tuh katanya Sama senang mengonsumsi alkohol Dan sebenarnya merupakan seorang perokok aktif Tapi makanan berlemak juga kan mesti ada nasinya Iya betul Menenak makan berlemak Menenak ya gitu ya Nah waktu tahun 2011 ini Memang dia belum kenal teknologi laser Ya kan? Kemudian 2018 Itu dia kena lagi yang kedua kali Iya stroke lagi ya Nah disini keliatannya apa pemirsa? Gula darahnya pada tahun 2018 itu 400 400 Setelah menggunakan teknologi laser Ternyata manfaat yang dirasakan oleh Pak Nata Gula darahnya menjadi terkendali ya Jadi 200an Iya betul Kolesterolnya juga terkendali Tensinya tadinya 180 Jadi 130an Terlebih lagi juga Badannya menjadi lebih bertenaga Tidurnya lebih nyenyak Dan proses pemulihan stroke Juga jadi lebih terbantu ya Bang Paidon Betul Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia menggunakan teknologi laser Satu hal penting yang dikerjakan teknologi laser adalah Dia merangsang produksi oksida nitrit Sehingga pembuluh darah terbuka Nah hal kedua yang sama pentingnya adalah Dengan tiga warna laser yang baru Sinar laser merah Sinar kuning Dan sinar biru Dia membantu menguraikan penggumpalan darah seperti ini Darah yang menggumpal terurai Sehingga apa? Obat yang Anda makan dari dokter bisa bekerja lebih baik Kalau enggak kan obat bisa aja terjebak di situ Dengan bantuan teknologi laser Pengobatan Anda menjadi lebih optimal Nutrisi yang Anda makan bisa terhantarkan dengan baik Sehingga apa? Risiko penyumbatan pembuluh darah Gula darah tinggi Kolesterol tinggi itu bisa dibantu diturunkan Asal menggunakannya dengan teratur rutin Nanti dia akan bekerja sama dengan pengobatan Anda Dan pola hidup sehat Anda Sehingga Anda bisa lebih baik Saya ingatkan begini Saat ini kalau orang nge-gym Latihan fitness itu punya personal trainer Ya betul Nah teknologi laser ini seperti health trainer Anda Asisten Anda untuk kesehatan Anda Ya pakai sekarang juga Penting buat Anda Teknologi laser ini juga dapat membantu meningkatkan Dan mengoptimalkan kembali metabolisme tubuh Anda Sehingga nantinya gula darah atau kolesterol Yang muter-muter aja di dalam pembuluh darah Ini kita optimalkan kembali pembakarannya Sehingga nantinya energi yang dihasilkan lebih banyak Bisa meningkatkan produktivitas Anda Dan juga meningkatkan kekuatan Untuk menjalani aktivitas sehari-hari Tetapi di saat bersamaan Kadar gula darah dan kolesterol Anda Menjadi lebih terkendali Tadi Bang Paidon bahas ada tiga warna ya Adalah ser merah, sinar biru, dan sinar kuning Nah ini ketiga warna ini Daya, kekuatan, dan panjang gelombangnya Memang sudah teruji untuk meningkatkan Kualitas darah dan pembuluh darah Digunakannya pada area pergelangan tangan Di sini fokusnya ada dua Pertama, pembuluh darah yang besar ya Ada arteri radialis sama arteri ulnaris Dan ada titik-titik akupuntur Selain itu teknologi laser yang digunakan oleh Panata Ini juga ada ekstensinya nih pemirsa Digunakan secara intranasal Atau di dalam rongga hidung Untuk mencegah struk berulang Dan membantu proses pemulihan Baik untuk Anda yang sering mengalami sinusitis Apalagi ispa ya Lagi zaman polusi ini banyak banget ya Mengalami infeksi seluruh penapasan atas Iritasi atau mungkin sistem imun di saluran penapasannya terganggu Nah ini bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal Dan juga untuk Anda yang sering mengalami vertigo Migren atau sering sakit kepala Juga dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser Ingat ya pemirsa di rumah tetap lebih baik itu mencegah daripada mengobati Daripada sampai kena struk dulu Lebih baik pakai teknologi lasernya sekarang juga Luar biasa ini Bang Coki ya Tapi dari Bang Coki ini dan saya sendiri pemirsa Juga merasakan sekali manfaatnya Karena ini adalah investasi kesehatan Investasi jangka panjang Yang akan kita rasakan di kemudian hari Jadi meskipun masih muda Masih terlihat bugar Sehat Harus dijaga sampai tua nanti Jangan kendor Jangan kendor kata Bang Coki Nah ya Kalau gitu saya juga ingin minta Praktisi kesehatan saya disini Mbak Preti Bang Paidon Untuk ajak pemirsa di rumah agar jangan kendor Pakai teknologi laser Setuju Pemirsa seorang yang suka akan kesehatan Orang yang seneng pengen punya badan sehat Dia akan kasih effort Kasih usaha supaya badannya sehat Gak mungkin Anda suka sama sesuatu Tapi Anda gak ngapa-ngapain Biasa itu kalau orang pengen sehat itu apa aja dikerjain Dia punya sepatu olahraga yang bagus Dia punya sepeda yang bagus Nah sekarang boleh tambahin nih Menggunakan teknologi yang bagus buat kesehatan Anda Tentu teknologi laser ini bukan segala-galanya Tapi membantu Anda untuk mendukung pola hidup sehat Anda Sebab ini akan mendukung semua proses metabolisme dalam tubuh Anda Sehingga Anda bisa menjadi lebih sehat dan lebih beruntung di masa depan Tentunya teknologi laser ini sendiri bukan hanya digunakan sebagai terapi Buat Anda yang sudah mengalami masalah kesehatan Tetapi akan lebih baik lagi jika digunakan dalam bentuk pencegahan Terutama untuk Anda yang sudah mengalami hipertensi, kolesterol tinggi maupun diabetes Ayo atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup Anda Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga Dan jangan lupa lakukan juga gaya hidup sehat Pemirsa saya ingatkan Anda dengan segala kerendahan hati Ayo jaga kesehatan Jangan sampai terkena stroke Gunakan dokter laser sekarang juga Karena dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan Untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi Diabetes dan juga hipertensi Dengan dapat ditanggulanginya masalah-masalah yang tadi saya sebutkan Maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya Yaitu salah satunya stroke itu sendiri Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit Yang digunakan di rongga hidung Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis Bagi yang masih muda, merasa belum ada keluhan kesehatan apapun Alangkah lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser lebih dini sekarang juga Sebagai salah satu upaya optimal Mencegah datangnya berbagai penyakit Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya Ingat pemirsa produk dokter laser yang asli Berkualitas, bermanfaat, bergaransi Serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia Hanya ada di GoGo Mall Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall Atasi masalahnya, cegah komplikasinya Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang ada saat ini di layar kaca Dengan senang hati tim kami akan melayani Anda Dan pastikan ketika Anda sudah mendapatkan alatnya Anda punya kesempatan berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami Dan kami di program Go Healthy ini selalu terbuka untuk segala kritik, saran, dan masukan dari Anda Supaya kami juga bisa menyajikan ragam informasi kesehatan dan program menarik di mata Anda Saya Cokisi Tohang ucapkan terima kasih atas perhatiannya Kami atas nama seluruh tim yang bertugas pamit sementara Pasti ketemu lagi di episode berikut Salam sehat Terima kasih 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 Terima kasih